Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, what's up guys? Jumpa lagi di channel BullBullHomies. Nah, hari ini saya mau nge-review ini salah satu diecast yang diidam-idamkan banyak para diecaster ya. Ini adalah Mitsubishi Lancer Evolution 9 Wagon Keluaran Inno. Jadi sebelumnya ini, Tarmak ngeluarin PO Lancer Wagon seperti ini. Warnanya sama banget, putih. Putih dapet roof rack juga, roof box ya. Yang di atasnya ini. Dia keluarin PO-nya duluan tuh. Waktu itu, saya lupa bulan apa ya. Nanti saya tunjukin di gambar ya, foto waktu saya PO ya. Kemudian menyusul Inno. Nah, Inno ini belakangan buka PO-nya. Tapi, rilisnya duluan guys. Ini jadi Inno ini kayak, rilisnya mungkin on schedule ya. Kalau Tarmak-nya yang agak-agak ngaret. Dan kebetulan, waktu itu saya pesan yang Tarmak. Yang Inno, waktu buka PO di tempatnya Om Welio, saya nggak pesan. Karena saya pikir, ah udah, saya udah pesan Tarmak. Cuman, begitu Inno ini rilis, Tarmak-nya belum rilis-rilis. Nah, jadinya ketika ini rilis kemarin di seller Om Welio, saya nanya, Om masih ada stock, Om? Dia bilang, ada. Saya udah upload di Tokopedia. Akhirnya, akhirnya saya ke Tokopedia, ke lapaknya Om Welio. Dapat nih barangnya. Ini harganya, waktu itu saya beli Rp. 300.000 ya. Ini cepet-cepetan sih, saya langsung beli ya. Nah, kemudian, kalau nggak salah, harganya sempat naikin lagi sama Om Welio ya. Karena mungkin, stoknya udah tinggal dikit ya. Jadi, harganya dinaikin lagi. Saya lupa harga PO-nya berapa yang Inno ini. Nah, ini saya beruntung banget nih. Dapat ini. Walaupun saya pesan yang merek Tarmak, cuman, nggak apa-apa. Nanti ketika Tarmak-nya datang, saya bisa review Tarmak-nya. Kemudian, saya head-to-head dengan Inno ini ya. Harganya, kalau nggak salah, mirip-mirip ya. Yang Tarmak itu, saya lupa PO-nya berapa. Nanti saya tampilin di layarnya, di videonya ya. Oke, nggak usah panjang lebar. Ini langsung kita unboxing aja, guys. Ini keren banget ini, guys. Inno, Inno, Inno. Inno model. Kita lihat dosenya dulu ya. Bagian belakangnya ini. License, official license product dari Mitsubishi Motor. Oke, langsung aja kita buka. Ini keren sih. Kalau saya bilang, apa ya. Mobilnya putih, terus dosenya ini putih juga nih. Warnanya ini saya suka banget nih. Simple, elegan ya. Putih-hitam ini ya. Sesuai dengan tim favorit saya, Juventus ya. Tim sepak bola Juventus. Warnanya hitam putih. Oh, dapet. Velak cadangan, guys. You know, memang sebagian besar produknya tuh dia ngeluarin die-case tuh selalu disertakan apa istilahnya? Spare tires ya. Jadi, ban cadangan ya. Dan dia biasanya beda modelnya, guys. Ini warna putih, yang aslinya ini yang tertempel, eh, terpasang di mobil ini warna silver, guys. Guys, ini jadi mobilnya, guys. Ini, Mitsubishi Lancer Evo 9 Wagon. Lancer Evolution Wagon. Keren ya. Detailnya bagus banget ya. Kalau saya perhatikan sih, nggak ada cacat ya, guys. Nah, dia ada roof rack-nya nih, di sini, guys. Nah, ini sayangnya kayaknya bisa dicopot nggak ini? Tapi ini udah kebuka. Gini, nih. Sepertinya, nggak bisa dicopot, guys. Dia udah ngelem. Cuman, ini kayaknya lem yang sini agak terbuka. Saya nggak tahu deh, teman-teman yang lain dapetnya yang seperti apa. apakah kayak gini. Cuman, ini kalau saya copot, mungkin pasti berbekas di sini nih. Di sini ya berbekas ya. Cuman, akan lebih baik tidak perlu dicopot ya. Kita lihat saja nanti. Kalau misalnya saya iseng, pasti saya copot nih. Saya senang aja mobil wagon ini, nanti saya bikin caper ya. Paling velg-nya saya ganti merek lain ya. Terus, kalau ini saya iseng, saya copot. Ya, ini nggak bisa dicopot. Dia di lem ya. saya buka aja base bawahnya guys. Oke, singkirin dulu. Nah, ini dia mobilnya guys. ban-nya ya, ban-nya nggak rolling guys. Ban belakangnya rolling. Cuman ban depannya agak keset guys. ya, nggak rolling. Detailnya saya suka banget guys. Ini, keren sih, keren, keren, keren. Dan denger-denger gosip ya. Yang tarmac itu banyak. Sebenarnya kayaknya udah rilis deh di luar negeri. Jadi, banyak juga para decaster tuh, decaster luarnya, yang udah nge-review tarmac. Dan itu, QC-nya memang nggak sebagus ini guys. Yang keluaran Inno ini ya. Ini, saya nggak sabar juga sih pengen nge-review yang keluaran tarmac ya. Biar saya bandingin head-to-head ya. Cuman saya yakin Inno ini jauh lebih halus ini. Ini bagus sih. Kalau yang tarmac yang saya lihat di Youtube itu, bener-bener parah banget. Cet-nya nggak sehalus ini ya. Saya tuh seneng ya ngumpulin wagon-wagon kayak gini nih. Terutama memang yang dari keluaran Evo ini bentuknya cakep banget guys. Ini kaca belakangnya agak ini dikit. Udah baret dikit nih. Bodinya sempat saya lihat rapi sih. Cet-nya juga rapi. Ini kayak agak kacanya dikit agak berminyak atau apa ya. Nah, no problem lah. No issue sih. Kalau buat saya no issue. Keren, keren. Ini bagi kalian pencinta wagon-wagon ya. Ini kalau saya bilang sih harga 300. Menurut saya worth it ya. Worth it banget sih. Soalnya detailnya bagus banget guys. yang ini. Terus yang saya seneng tuh ya dapet velg cadangan kayak gini nih. Dia dikasih 4 ban ya. 4 velg ya. Kemudian ada asrodanya juga nih. Dapet sepasang asrodanya ya. Nah, biasanya nih para decaster nih dijual terpisah. Ini dijual sendiri. Ini dijual sendiri terpisah. Atau kadang bahkan ngejual tanpa velg ya. Jadi harganya lebih miring. Itu salah satu opsi yang cukup menarik juga ya. Jadi jika pengen velgnya aja bisa dapet. Jika mau die case-nya aja bisa dapet. Itu. Keren. selamat menarik juga ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, jadi gimana guys? Pendapat kalian mengenai die case yang barusan saya review ini. ini adalah Mitsubishi Lancer Evolution 9 Wagon keluaran Inno 64. Kalau saya boleh ambil kesimpulan ya guys. Ini yang saya suka dari die case ini adalah model keren banget ya. Ini Mitsubishi Evo Wagon ini mungkin salah satu model yang paling keren dari seri Wagon yang ada di dunia. Dia model agak-agak petak. Ini saya suka sih model-model yang kaku seperti ini nih. bukan yang bulet-buletnya gitu ya. Dan kemudian detailnya bagus banget guys. Saya suka banget detailnya. Lalu warna putihnya ini kebetulan warna favorit saya ya guys. Lalu dia dapat aksesori roofbox seperti ini ya. Kemudian ada bonus juga spare tires beserta asroda-nya ya. Sepasang asroda. Dan menurut saya ini keren banget sih. Jadi saya sih nggak rugi ya belinya ya. Kalau karena saya suka ya mobilnya ya. Nah kalau dari sisi minusnya oh velgnya bisa rolling guys. Cuman depannya agak keset sih memang tuh. Kalau saya mundurin keset ya. Kalau majuin bisa ya. Nah velgnya rollingnya dari sisi rolling bandnya kurang ya guys. Dia agak sedikit keset ya. Beda banget sama TLV yang smooth ya. Memang nggak bisa jadikan komparasi sih. Memang TLV udah udah saya bilang in the best lah ya. Dari rolling detail segala macem. Dan ini menurut saya sedikit di bawah TLV sih. Inno 64 kalau detailnya oke. Cuman ya itu saya bilang kalau TLV tuh saya barunya itu hampir tidak pernah menemukan cacat sedikit pun ya. Cuman kalau yang merk-merk baru seperti ini nih Inno juga kan tergolong merk baru ya. Dia masih ada fail dikit lah QC-nya gitu ya. Ini terutama di kaca bagian belakang nih. Kelihatan nggak di kamera ya. Ini agak ada agak baret nih dikit nih. Bisa ilang nggak nih. Masih ada baret tuh ya. Jadi cacatnya itu aja sih. Cuma sama yang gini nih. Roof rack ini kayak bisa ngangkat gini ya. Ini mungkin lemnya kurang kuat atau gimana ya. Ini pasti kalau saya copotin ada bekasnya di atas ini. Saya nggak tahu deh. Nanti mudah-mudahan nggak ada daycaster lain yang bisa ngakalin nyopot ini. nanti saya juga ikutan caranya. Gimana cara nyopotinnya. Atau mungkin teman-teman udah ada yang tahu bang nyopotinnya gini coba tulis di kolom komentar ya guys. Oke ini mau saya kasih skor aja ya. Saya beli ini 300 ribu harganya di value. Saya kasih skor 8,5 kali ya. 8,5 ya. Karena gini sebenarnya saya suka mobilnya ya. saya suka mobilnya. Cuman penilaian saya itu berdasarkan dari harga sebenarnya. Harga Inno itu menurut saya ini harga 300 ribu udah nempel banget sama TLV ya. TLV itu barunya sekitar sama 300 ribuan. Cuman kualitas yang didapat itu nggak se cakep TLV ya. Ini modelnya bagus banget ya. kalau kalau TLV ngeluarin kayak gini harga 300 ribu saya kasih nilai 9,9,5. Karena dia rollingnya bagus kalau TLV ya. Terus dia juga jarang, nggak pernah saya dapat tuh yang cacat produk kayak gini. ini ada cacat di bagian belakang nih paret. Tapi overall saya suka mobilnya dan saya nggak menyesal untuk membeli ini ya. Jika kalian suka dengan mobil ini model ini ini bakalan jadi hot item mungkin dari tahun ini ya. Karena banyak banget pencinta wagon ya. Khususnya di Deicaster Indonesia ya. Dan saya sangat beruntung sekali bisa dapetin ini barang ya. Karena saya waktu itu nggak ikut PO. Jadi modal nekat aja. Akhirnya saya dapet juga gitu. Tanpa jalur PO ya. Mungkin harganya sedikit mahal pada PO. Oke. Sekian aja video saya kali ini. Ini video edisi lebaran guys ya. Jadi saya tayangkan ini momennya pas dengan momen lebaran ya. Jadi saya mau mengucapkan juga selamat hari raya Idul Fitri bagi teman-teman muslim saya penonton dari Bulbul Hobis Minal Eddin Walfeddin mohon maaf lahir batin semoga segala amal ibadah kita di bulan puasa kemarin bulan suci Ramadan diterima oleh Allah SWT. Oke sekian aja video saya kali ini guys. Jangan lupa klik tombol like, subscribe dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.